Intro Ya Tuhan pada kesempatan siang hari ini kami bersyukur sekali bahwa kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan kondisi bangsa kami dan kami memiliki kesempatan untuk menaikkan sekinap doa kami Tuhan tolong supaya kami menjadi bagian perubahan bagi bangsa ini sehingga bangsa ini kami bawa untuk kemuliaan namamu terima kasih ya Tuhan kalau semoga lagi kami akan belajar kebenaran firmanmu kami berdoa supaya kamu menolong kami memiliki pemahaman-pemahaman sesuai dengan kehendakmu dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana sehingga kami dimampukan melakukan firmanmu dalam ketaatan yang sungguhnya kami menyerahkan ya Tuhan dari awal pertemuan kami hingga akhir hanya dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa amin silahkan duduk selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama perkataan tema kita kita ambil dari Yirimiya pasal yang pertama Yirimiya pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 Yirimiya pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 kita akan memperhatikan bersama-sama dan saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian inilah perkataan-perkataan Yirimiya bin Hilkiya dari keturunan imam yang ada di Anatot di Tanah Benyamin dalam zaman Yosya bin Amon Raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahnya datanglah firman Tuhan kepada Yirimiya firman itu datang juga dalam zaman Yuyakim bin Yosya Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sidikiyah bin Yosya Raja Yehuda hingga beruduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima firman Tuhan datang kepada aku bunyinya sebelum aku membentuk engkau dalam raham ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum kau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa maka aku menjawab ah Tuhan Allah kesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda tapi Tuhan berfirman kepada aku janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjambah mulutku Tuhan berfirman kepada aku sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan untuk membinasakan dan meruntuhkan untuk membangun dan menanam sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya apakah yang kau lihat jawabku aku melihat sebatang dahan pohon badam lalu firman Tuhan kepadaku baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya apakah yang kau lihat jawabku aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara lalu firman Tuhan kepadaku dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara demikilah firman Tuhan dan mereka akan datang dan menerikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuberitakan kepadamu janganlah gentara terhadap mereka supaya jangan aku menghentarkan engkau depan mereka mengenai aku sungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya menentang para imamnya dan rakyat negeri ini mereka akan memerangi engkau tapi tidak akan mengalahkan engkau sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kalau kita melihat pasal dalam kitab Yirimiya ini hampir sebagian besar hidup Yirimiya itu berada dalam satu kondisi bangsa yang adalah umat Allah namun dalam kondisi bobrok secara moral ini dapat kita baca dalam Yirimiya pasal 7 ayat 4-6 itu merupakan contoh-contoh daripada kebobrokan moral daripada Yehuda nah saudara yang dikasih Tuhan kebobrokan moral bangsa Israel itu berkaitan erat dengan teologis atau pengenalan akan Allah jadi kita bisa belajar bahwa moral seorang atau moral satu bangsa itu berkaitan dengan siapa yang kita sembah siapa yang kita kenal oleh itu pengenalan akan Allah merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar di dalam pembinaan-pembinaan atau di dalam kotbat-kotbah yang dilakukan di gereja-gereja seorang yang dilakukan dikasih Tuhan kebobrokan Israel dalam bidang moral itu bermula ketika Israel atau Yehuda dengan sengaja meninggalkan Yahweh dan sujud menyembah kepada buatan tangan yang sendiri yang dapat kita lihat di dalam ayat 16 Israel kalau kita baca dalam pasal 7 ayat 1-15 dikatakan disitu Israel tetap melakukan ibadah kepada Yahweh di baik suci namun juga melakukan ibadah kepada Allah lain jadi nampaknya Israel atau Yehuda memisahkan antara ritual-ritual penyembahan cara-cara menyembah cara-cara beribadah kepada Yahweh dipisahkan dengan mentaati hukum selesai dikasih oleh Tuhan kalau kita lihat keluaran pasal 20 misalnya pada waktu Yahweh mengatakan aku inilah Tuhan Allahmu maka setelah itu Yahweh menyatakan hukum-hukumnya berupa 10 hukum Tuhan dan hukum-hukum juga pada pasal-pasal berikutnya yang juga berkaitan dengan hukum-hukum relasi hukum-hukum bernegara jadi saudara ketika kita menyembah Yahweh menyembah Allah itu bukan hanya berkaitan dengan tata ritual di gereja pakai liturgi oh ini berarti saya sudah menyembah Allah angkat tangan bagi kita sudah menyembah Allah namun itu tidak bisa dipisahkan dengan hukum-hukum Allah jadi saat itu Israel hanya secara seremonial saja beribadah namun tidak lagi mau tunduk kepada hukum Allah ini tidak bisa dipisahkan menyembah Yahweh dan mentati hukum itu seperti ibarat satu mata uang tidak bisa dipisahkan namun kadang-kadang kita terjebak kita sudah bangga bahwa kita sudah dengan akal kita mengaku percaya Yesus adalah Tuhan kita sudah bangga kalau kita rajin ke gereja tapi tidak cukup hanya itu saja karena antara penyembahan pengakuan kita pada Yahweh atau Yesus itu tidak bisa dilepaskan daripada ketaatan dalam hukum-hukumnya di dalam Yiremiah pasal 11 ayat yang keempat dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu jadi satu prins ciri yang menjadikan kita adalah umat Allah itu adalah kita mendengarkan dan melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hukum-hukumnya jadi Israel memilih menyembah Allah lain itu sama saja dengan menolak mentati hukum Yahweh jadi dosa adalah Israel pada ayat 16 pasal 1 tadi itu bukan hanya berkaitan dengan seremonial saja tapi ketika dia mereka menolak menyembah Yahweh berarti pada itu mereka juga menolak hukum-hukum Allah Iremia pasal 60 ayat pasal 6 ayat 20 dikatakan apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari seba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh aku tidak berkenan pada korban-korban bakaramu dan korban-korban semelianmu tidak menyenangkan hatiku jadi sekali lagi Allah seakan-akan bukan berarti pada zaman itu Allah tidak menadakan hukum-hukum seremonial seperti itu itu berlaku pada Taurat namun sebenarnya yang diindaki Allah lebih jauh daripada itu adalah bagaimana Israel itu melakukan hukum-hukum Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari dan celakanya saudara kalau kita lihat pada Iremia pasal 28 para nabi dan imam itu sebagai penjaga hukum Allah pun tidak lagi berperan dengan benar kebenaran melakukan kebenaran mentaati hukum-hukum Tuhan itu ada hubungannya dengan kemiskinan suatu negara mentaati hukum-hukum Tuhan itu ada relasinya dengan kesejahteraan suatu bangsa kemiskinan dan kesejahteraan suatu bangsa itu bukan hanya karena kita bodoh banyak orang Indonesia yang pintar tapi tidak pernah maju kenapa karena sumbernya adalah karena mereka hanya kita semuanya seremonial saja beragama tetapi tidak mau tunduk pada hukum-hukum Allah Amsal 14 ayat 34 mengatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa tetapi dosa adalah noda bangsa saya membahas satu buku yang sudah lama sekali waktu itu dibawa oleh Bapak Iman Santoso yang judulnya Kebenaran dan Transformasi yang ditulis oleh seorang India misionalis India namanya Fisal Mangalwadi inti daripada buku ini sudah saya tulis disitu kesejahteraan suatu bangsa berkaitan dengan spirit moral masyarakatnya bukan kepandain atau kompetensi saya akan cuplit satu cerita satu bangsa satu saat sang misionaris ini dari India ini diminta untuk menyampaikan suatu seminar suatu konferensi lalu setelah rehat dibawa oleh seorang profesor menuju kepada suatu peternakan di daerah Belanda ke peternakan sapi disilahkan minum tapi saya tidak tahu saya lupa pemeras sendiri atau sudah ada susunya tetapi yang jelas harus bayar setelah si misionaris mau bayar dia tanya aku tidak ada yang jaga bayar ke siapa lalu si profesor ini mengatakan itu sudah ada kotak uang lalu si profesor memberi contoh dia kasih uangnya lalu dia ambil kembaliannya sesuai dengan harga susu sapinya lalu si misionaris berkata tidak takut oh tidak karena hampir seluruh masyarakat Belanda sudah terbiasa kalau belinya kalau harga susunya Rp2.500 dibayar dengan Rp3.000 berarti kembaliannya Rp500 lalu si misionaris berpikir begini waduh kalau di India tidak begini cara jadinya uangnya hilang lalu ada teman lalu yang dari Indonesia di bayar Indonesia lalu Indonesia berpikir kalau di Indonesia bukan hanya uangnya sapi sama kandangnya bisa hilang contoh kedua sudah ini menunjukkan bahwa akhirnya lalu profesor lalu si misionaris ngomong oh faktor ini yang membuat Belanda itu menjadi negara makmur kenapa? karena seluruh uangnya tidak dipakai membayar kasir kita disini habis uang hanya membayar kasir sudah seandainya semua tidak ada yang bayar kasir tidak ada yang jadi kasir uang bisa dihemat ngompol banyak itulah sebabnya negara Belanda menjadi pendonor contoh kedua dalam buku ini satu saat si misionaris ini di daerah suatu India semua penduduknya miskin lalu dia keliling ada satu komoditi yang bisa sebenarnya diekspor dikembangkan itu nangam mohon mangga lalu dia tanya kepada kepala kepala desa Pak Pak Bapak gak mikir kah rakyat Anda miskin kok ini ada satu komoditi yang sangat hebat yang bisa dijual itu pohon mangga setelah seluruh rakyat Anda desa Anda menompoh mangga pasti desa Anda kaya lalu si kepala desa ngomong gini gak mungkin Pak kenapa tidak mungkin baru aja menompoh mangga satu berbuah udah hilang dulu ngerti ya maksud saya jadi baru berbuah udah hilang dicuri akhirnya masyarakat takut menompoh mangga saudara bukankah di Indonesia begitu ya ada pohon mangga di lampager orang begitu muncul sedikit di luar milik umum itulah sebabnya masyarakat disitu tidak pernah lepas dari kemiskinan kenapa? karena tidak tunduk kepada hukum kejelapan jangan mencuri membaca buku ini saya begitu terinspirasi benar bahwa sebenarnya suatu kejahatan suhu bangsa itu awal titiknya adalah moral itulah sebabnya saudara Singapura uangnya tidak diberikan banyak untuk polisi Singapura jadi makmur kita bayangkan saudara seandainya kita mentahati semua bangsa Indonesia mentahati hukum kejelapan tidak mencuri semua orang tidak korupsi kalau tidak korupsi tidak ada KPK bayangkan KPK sekarang jumlahnya seribu orang eh 700 ya 700 ya anggap saja pegawai seribu orang satu orang gajinya 6 juta berapa kos itulah sebabnya Indonesia tidak pernah maju ya maju sedikit-sedikit tidak pernah maju tapi tidak pernah lepas daripada problem bangsa berikutnya hal serupa bukankah terjadi di negara kita negara kita dikenal sebagai negara religius bahkan sila pertama itu Pancasila itu menyatakan ketuhanan yang mahasat namun semua itu hanya menjadi satu semarak kegiatan ibadah tanpa spirit kebenaran berikutnya rumah ibadah semakin penuh sesak kunjungan ke tempat suci makin meningkat bukan mau meningkat tuh dari semua departemen yang paling kaya departemen agama meningkat namun kemiskinan tidak berkurang korupsi tetap pajam para jalelah bahkan ketidakadilan terjadi kekerasan di mana-mana berikutnya nah disini sudah kita perlu introspeksi kita tidak bisa menyelahkan bangsa ini karena kita sebagai umat Allah hidup di tengah-tengah bangsa ini apakah semua yang terjadi dalam bangsa kita adalah karena gereja sebagai umat Allah tidak lagi berperan seperti nabi dan para imam dalam pasal 2 8 tadi kita penuh gereja penuh dengan kegiatan-kegiatan tetapi hanya celebration-celebration dan kegiatan-kegiatan gerejawi namun lupa memuridkan jemaat-jemaat menjadi jemaat-jemaat yang memiliki integritas tidak tidak salah surah kita hadir di tengah bangsa ini bagi saya perkantas dengan ciri pemuridan yang merupakan suatu strategis amar strategis ketika menerapi bangsa ini amar strategis di tangan kita generasi Indonesia Indonesia 20 tahun mendatang itu menjadi bagian pelayan-pelayan kita yang ada di perkantas ini pertama saudara saya membagi Yerimiyah pasal 1-19 dari 3 bagian yang pertama Allah memanggil hambanya itu ayat 1-10 Allah menyatakan tugas hambanya ayat 10-16 dan Allah menguatkan hambanya ayat 17-19 saya akan membahas yang pertama Allah memanggil hambanya Allah Alkitab adalah Allah yang selalu terlibat dalam sejarah khususnya juga kepada kehidupan umat Yahweh yang kita kenal dalam Alkitab tidak pernah ngongong-ngongong kaki di surga namun Yahweh itu terus terlibat dalam proses sejarah umatnya ketika Yahweh berdiri dalam satu keadaan moral yang bobrok serta kehidupan negara yang kacau Allah menggil Yerimiyah terlibat dalam penggenapan rencana Allah atas Yehuda yaitu sebagai Nabi dapat kita bandingkan dengan hakim-hakim bahwa pada waktu terjadi kebobrokaan Allah selalu memanggil hakimnya memulihkan kembali memulihkan kembali berikutnya panggilan Allah atas Yerimiyah bukan karena kehebatan Yerimiyah atau prestasinya atau kebaikan rohaninya namun hanya anugerahnya kita lihat ayat 5 Yerimiyah Yerimiyah jadi Nabi itu bukan karena Yerimiyah pintar akun akunya 120 keatas 120 itu sampai 135 itu superior 135 keatas jenius Allah menggil Yerimiyah tidak berdasar kompetensinya apakah itu S2 S3 PSD baru dipakai oleh Tuhan bahkan pada waktu Yerimiyah belum jadi apapun Tuhan sudah mengenal Yerimiyah dan utus Yerimiyah mengenapi rencananya berarti saudara panggilan Tuhan itu hanya anugerah manusia dipanggil Allah menjadi regang sekerjanya untuk kepentingan kerajaannya di dunia itu hanya karena anugerah Allah tidak manggil kita di pelayanan komponen kita masing-masing di perkantas baik itu alumni siswa mahasiswa di setiap-tiap departemen di setiap-tiap board yang ada itu bukan karena kita tapi karena Allah yang manggil 1 Petrus 2 pasal 2 9 setiap orang Kristen di sepanjang zaman itu dipanggil Allah menjadi imamat rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah manggil kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib kita diselamatkan oleh Tuhan dipanggil dari umat itu bukan hanya menikmati kekekalan saja titik tetapi ada tanggung jawab yaitu menyatakan perbuatan-perbuatan Allah jadi ada satu action Alkitab menceritakan mengajarkan waduh kita dipanggil dari umat Allah kita dipanggil jadi kudus serupa dengan Allah itu internal yang kedua benar-benar Petrus pasal 2 kita dipanggil dengan Allah untuk memberitakan perbuatan Allah itu keluar ada aspek horizontal dan panggilan kita sudah menjadi umat Allah untuk memberitakan perbuatan yang ajaib itu juga dipanggil secara kekekalan kalau kita lihat Efesus pasal 1 4 dan 5 kita itu dipanggil menjadi umat Allah itu sebelum dunia dijadikan berarti kalau kita sekarang menjadi umat Kristen dan kita dipanggil sebelum dijadikan artinya kalau kita melayani sekarang itu juga karena hanya anugerah jadi jika kita dilahirkan terlibat dalam pelayanan bagi kerajaan Allah di tengah-tengah kondisi bangsa yang seperti ini bukan satu kebetulan atau kecelakaan inilah rencana kegalan Allah bagi kita masing-masing rencana kekekalan apapun profesi kita jabatan kita pelayanan kita semua memiliki peran yang sama yaitu peran kenabian seperti dalam 1 Petrus pasal 2 9 tadi tugasnya sama apapun peran kedudukan kita perannya sama perannya sama Yeremia memiliki peran sama kita memiliki peran sama namun memiliki cara yang berbeda sesuai dengan panggilan jamannya masing-masing dalam panggilan tersebut Yeremia menolak panggilan Allah karena alasan kelemahan dirinya yaitu tidak pandai bicara dan masih muda alasan Yeremia merupakan sesuatu yang masuk akal mengingat tugas yang berat yang harus diembannya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa ini ayat 5 dipanggilnya dia bagi bangsa-bangsa tapi dia belum punya pengalaman dan masih muda tentu Yeremia akan takut dan menolak Yeremia lupa bahwa kemampuan mengejarkan panggilan Allah bukan karena potensi yang dimiliki namun otoritas Allah itu harusnya diingat Yeremia bahwa dia dipanggil oleh Allah yang memanggilnya Allah yang maha kuasa berikutnya saudara panggilan Allah atas Yeremia harus dikenapi dan ditaati tidak bisa begitu Allah memanggil ada satu tutup tenar Allah harus dikenapi ini dapat kita lihat Yeremia tadi satu ayat 7 ada kata harus mengapa harus karena Allah yang berinisiatif maka Allah pulalah yang akan mengatasi setiap rintangan itu dapat kita lihat ayat 8 sampai 10 jika Allah memanggil dia sendiri yang akan memampukan orang yang lemah menjadi orang yang hebat supaya panggilan Allah atas orang itu tergenapi dapat kita bandingkan dalam satu korintus pasal 1 ayat 25-29 Allah justru memanggil orang bodoh untuk mengenapi rencananya Allah itu Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak hanya nyuruh tapi Allah yang memperlengkapi saudara jadi indah lah kita jangan takut mengingat aduh kita kecil minoritas ya ya Allah yang memanggil kita saudara padahal kita kita memiliki kelemahan taat saja karena Allah yang memanggil dia memiliki otoritas Allah yang memperlengkapi panggilan itu melebih di atas semuanya karena dia yang memanggil dia yang berotoritas contoh di Alkitab banyak Musa saya mikir Musa ini dulu berpendidikan saudara PSD wah ilmunya banyak setelah itu diizinkan Tuhan jadi penggembala kambing 40 tahun di badan gurun kalau saudara jadi Musa ingat semua ilmunya lupa saya belajar psikologi 4,5 tahun kan belajar psikologi lalu diperkantas berapa tahun ini ya 3 tahun tidak pernah buku tidak pernah buka buku psikologi dibuka Alkitab terus kan karena staff mahasiswa itu PA 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 lalu nekat kan mas apa tes S2 apa ini lupa bener-bener lupa saya masuk S2 ajaib bener itu ajaib karena sudah nempel di semua ayat Alkitab tidak ada teori-teori psikologi sama sekali saudara gimana caranya mau masuk mau belajar pelayanan mau belajar pelayanan terus nah udah lah pasrah kalau memang Tuhan panggil masuk saudara banyak contoh Daud lemah gue lihat dedek kalah juga itu Daniel diperlengkapi Tuhan dikatakan apa memiliki kepandian 10 kali lipat Allah kalau manggil Allah memungkinkan orang yang gak bisa apa-apa menjadi orang yang sangat hebat di tangannya karena apa orang itu dipakai untuk menggenapkan rencana Allah berikutnya nah ini teori saya saudara prinsip dunia the right man the right man on the right place prinsip Alkitab the gods the gods man on the god's place bukan berarti yang atas-atas salah saudara tapi the gods man orang yang dipilih Allah itu on the god's place maka dia akan jadi orang sukses karena Tuhan yang panggil dia di tempat yang yang Allah kehendaki disinilah pentingnya menggumuli panggilan khusus kita masing-masing supaya menjadi alat alat yang efektif digumulkan berikutnya saudara kedua Allah menyatakan tugas kepada hambanya kalau kita lihat tugas Yirimiya saudara itu adalah mencabut merobohkan membinasakan meruntukkan membangun dan menanam artinya Yirimiya itu harus menyatakan peringatan bahwa Yehuda akan dihukum menyatakan peringatan-peringatan keras bahwa karena dosa Yehuda mereka akan dihukum dan sekaligus menyatakan pembaruan atas Israel dari Yehuda oleh Yahweh sendiri itu dapat kita lihat pasal 30 sampai dengan pasal 33 janji-janji pembelian Israel dan Yehuda harus dinyatakan panggilan Yirimiya tugas yang diberikan kepada Yirimiya itu sesuai dengan kondisi zamannya maka apa menjadi tugas kita sesuai dengan kondisi zaman kita saya pikir tiga hal ini sudah menjadi bagian kita ini menjadi tugas kita bangsa yang bobrok bangsa kita oleh karena moral yang bobrok maka ini menjadi tugas yang harus kita emang menyatakan perbuatan Allah yang ajaib pemberitakan Injil dan firman Tuhan memuritkan orang lain mentoring orang memimping orang bertumbuh dan menjadi saksi Kak apakah yang siswa gimana kita berperan saudara adik-adik pada waktu saya saya dulu pelayanan siswa di PSK waktu ujian UMNAS terakhir UMNAS kan biasanya ada kebakian pengutusan lalu kita beberapa anggota KTB yang dibina kita komitmen Tuhan di akhir ujian nasional kita menjelang lulus ini kita yang menjadi siswa yang memberikan contoh tidak mencontek tetapi memberikan danem yang besar danem yang tertinggi dengan tidak contek doa tetapi pergumulannya tidak mudah saudara saya alami sendiri waktu UNAS saya duduk paling depan paling depan saudara ruwame si penjaga pura-pura tidak tahu ke WC ruwame goncang kelas itu pada waktu itu pelajaran fisika aduh mati saya gak bisa saya fisika kalau saya bisa fisika tidak masuk psikologi saya ambil teknik waduh Tuhan pergumulan pas di tengah fisika saya hanya bisa menuliskan saudara apa waktu itu diketahui jawab gak bisa nomor dua juga itu diketahui jawab gak bisa juga goncang iman saudara berkeriat lebih berkeriat lagi ketika ada soal bergilir dan yang terakhir sampai dari belakang saya ngeduk-ngeduk belakang tok 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 apa jadi jawaban dari teman digilir saudara penuh peluh peluh ini antara gak bisa jawab dan pergumulan iman jadi dobel saudara peluh tuh Tuhan tolong saya akhirnya saya bilang enggak enggak saya berpikir meskipun hanya bisa diketahui tanpa jawaban dalam nama Tuhan Yesus enggak tahu saya bilang enggak saya bilang cemas cemas lihat milih fisika dan kimia saya berdoa Tuhan saya itu belajar kimia dan fisika saudara misalnya tesnya itu bulan Juni saya mulai Desember itu sudah tempel rumus di seluruh kamar tempel 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 bener saya tempel seluruh kamar saya itu penuh dengan rumus fisika dan kimia tiap masuk ngapalin Suharto tertawa itu kenapa sudah karena saya tahu saya enggak bisa saya kerja keras 6 bulan saya ngapalin itu pun enggak enggak bisa akhirnya enggak bisa hanya bisa diketahui dan jawab percuma ajaib benajib begitu lho saya berdoa Tuhan seminim-minimanya saya enggak sebisa bisanya saya mengerjakan fisika dan kimia saya enggak mau saya mempermalukan Tuhan saya berdoa supaya minimal nilai saya 6 tidak boleh 5 bener kimia saya 6 fisika 6 rata-rata rata-rata danem saya 7,5 dan ketua PSK ketua pelayanan siswa yang satu grup doa itu memiliki danem tertinggi se-kabupaten se-kabupaten diam pegang danem tertinggi dari arah contek paling rendah diantara semua yang kita berdoa paling rendah itu rata-ratanya itu 7 hampir semua 7,5 ke atas adik-adik yang siswa yang terkasih kadang-kadang kita bisa memberi contoh hal yang sederhana kita berperan saya akan berikutnya saya akan kasih contoh bahwa problem bangsa itu karena moral dan moral berkaitan dengan ketatan kita kepada firman Tuhan saya akan beri contoh berikutnya contoh negara yang memiliki pengaruh alkitab hingga abad ini yaitu Swiss Swiss tempat dimana John Calvin pusat Calvinis disana dan sampai abad ini Swiss masih mempertahankan menjadi suatu daerah yang luar biasa kita baca tidak perlu dibaca ya intinya begini kota-kota kota-kota di Eropa itu mendominasi best quality of living perhatikan kota-kota di Eropa mendominasi best quality of living berdasarkan ini Mercer dan sebagainya ini next the survey survey menunjukkan bahwa kota-kota itu dengan memiliki highest personal safety ranking berdasarkan internal stability crime effectiveness of law enforcement and relationship with other countries negara yang paling aman negara yang paling safety hasilnya apa sudah perhatikan Luxembourg nomor 1 followed by Bern Geneva Helsinki and Zurich all equally placed at number 2 jadi nomor 2 itu beberapa kota dan perhatikan Bern Geneva dan Zurich itulah kota-kota di mana Swiss itu kota-kota di Swiss Bern Zurich itu Swingley Geneva John Calvin Bern saya tidak tahu tanya ke hari itu kakak ya sama Kak Pipi tapi itu tempat-tempat di mana reformasi pernah reformasi tonggak tiang-tiang reformasi shola fideh shola gratia dan shola skriptura menjadi bagian hidup masyarakat menjadikan tiga kota itu menjadi sedemikian berikutnya daftar negara paling bersih apa itu? Swiss lagi paling bersih ya Swiss lagi berikutnya kesehatan ekonomi kesehatan dan jaringan pendukung sosial ini yang meneliti hasilnya berikutnya Swiss lagi saya tidak ngecap sudah search saja di internet ini saya ada alamatnya perhatikan karena negara-negara kembali pada shola skriptura orang dibawa kembali tunduk kepada firman Allah menjadikan Eropa menjadi negara yang paling berhadap bukan masalah Eropa orang pintar itu bukan hanya di Eropa China itu lebih pintar daripada Eropa kertas pertama itu di China bukan di Eropa tapi China tidak pernah menjadi negara yang paling berhadap di seluruh sepanjang sejarah dunia hanya Eropa Eropa dibawa kembali kepada firman Allah yang ketiga berikutnya Allah menguatkan hambanya ketika Allah memanggil dan mengutus Yerimiyah Allah tidak tinggal diam Allah berjanji menguatkan Yerimiyah dalam menuntaskan panggilannya itu ayat 18 Allah bukan hanya memanggil dan memperlengkapi saja namun Allah juga akan menyelesaikan dan turut berproses dalam panggilan tersebut jadi Allah bukan hanya nyuruh dan memperlengkapi tapi Allah terlibat dalam prosesnya hingga akhir ini apa saudara berikutnya karena ini memulai itu sesuatu yang mudah tetapi meneruskan dan mengakhiri itulah satu yang sulit kita mudah memulai tapi belum tentu kita mengakhiri dengan baik dengan garis finis yang baik itulah sebabnya kita membutuhkan Allah yang bukan hanya memperlengkapi dan nyuruh tapi ikut berproses dalam kehidupan pelayanan kita tantangan kesulitan penderitaan bisa membuat seorang hamba Tuhan mundur Allah tahu bahwa pelayanan Yirimiya berat itulah sebabnya Allah sendiri membuat Yirimiya kuat dan tanpanting itu dapat kita baca pada ayat 18-19 bagi orang-orang yang mengejarkan panggilan Allah Allah juga yang membuat kita kuat hingga mampu menyelesaikan dengan baik syaratnya hanya satu pada waktu Allah sudah berjanji menguatkan Yirimiya Allah meminta Yirimiya untuk terus bangkit maju dan jangan gentar syaratnya itu sebelum Tuhan bilang berhenti atau stop Allah berjanji menguatkan tapi ada tanggung jawab dari Yirimiya terus bangkit maju sebelum Allah bilang stop tidak boleh stop Bapak Tajawa mengatakan tinggal gelanggang colong pelayu tidak perlu saya terjemahkan tinggal gelanggang colong pelayu gelanggang itu medan pertempuran meninggalkan pertempuran sebelum selesai saudara tanpa Allah kita tidak mampu tantangan begitu berat tantangan pelayanan kita begitu berat tingkat kesulitan di abad 21 daerah Pusmo begitu sulit orang-orang sudah tidak tertarik banyak orang remaja pemuda tidak tertarik lagi pada hal-hal rohani yang tidak lagi tertarik untuk hal-hal yang bersebar spiritual begitu sulit menarik mereka itu bisa membuat kita frustasi tapi Allah berjanji menguatkan kita menyelesaikan panggilan sampai akhir sampai endingnya tapi ada tanggung jawab yang dilakukan oleh Yirimiya itu apa bangkit terus maju sebelum Allah bilang stop gimana caranya saudara supaya kita tetap bisa terus mengejarkan panggilan hingga ending ada satu terhadap yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang berada di Taman Getsemani Tuhan Yesus pun juga sedang mengalami pergumulan yang berat mau terus tidak sampai ke kayu salib atau mundur apa yang Tuhan Yesus lakukan berdoa dan ketika Injil mencatat Yesus akhirnya setara manusia berhasil menunekan planannya hingga ending kenapa karena berdoa Paulus pun berhasil menyelesaikan tugas planannya hingga finish akhir kenapa dalam beberapa surat kita lihat Paulus minta doa minta doa minta doa dan saya percaya berdoa berdoa kita menyelesaikan panggilan karena Tuhan cirinya yang satu berdoa berdoa dan berdoa banyak pengalaman-pengalaman ajaib yang saya pernah miliki selalu melayani baik jadi staf berkantas eh staf mahasiswa di ladang maupun sekarang di kantor semua itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan berproses di dalam panggilan hambanya kesimpulan daripada renungan siang hari ini umat Tuhan dihadirkan oleh Allah dalam suatu periode atau masa tertentu untuk memperbarui zaman bagi kemuliaan Allah kalau kata Allah yang berincing ini lagu kebangsaannya soli deo gloria Tuhan Yesus memberkati kita semua mari kita berdoa Tuhan kami sudah belajar melalui Irimia bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menghadirkan umat bukan satu kebetulan namun Engkau menghadirkan kami berkaitan dengan kondisi zaman kondisi bangsa kondisi lingkungan setelah kami dan Engkau menghadirkan kami adalah untuk memanggil kami memberi contoh teladan menyatakan kebenaran-kebenaran supaya bangsa ini zaman ini kami bawa untuk kemuliaan Tuhan dan kami sudah belajar bahwa Engkau Allah yang memanggil Engkau juga Allah yang memperlengkapi dan bahkan lebih daripada itu Engkau juga Allah yang terus berproses sehingga memampukan kami mengakhiri pertandingan yang baik hanya di dalam anugerahmu saja Tolong kami sudah tetap setia mengejarkan panggilan kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara yang membutuhkan pembaruan ini untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih ya Tuhan terpujilah namamu demi nama Yesus Kristus Tuhan kami kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih